Intro Hai Virgo, semoga sehat selalu Ini saya reading untuk bulan November 2022 Energi bisa sudah, belum, atau tidak akan pernah terjadi di dalam kehidupan kamu Karena ini bacaan umum Jadi pastikan juga teman-teman nonton bacaan Zodiac Sun, Moon, Ascendant, atau Rising ya Virgo, November 2022 Virgo, November 2022 Virgo, November 2022 Oh, sebentar Saya lihat main energi dulu ya Virgo, November 2022 Heart Lelaki berkuda Bird Oke Ntar dulu, sabar Kita lihat deep energy Virgo November Knight of Swords Age of Cups War of Pentacles The Hermit Knight of Wands Queen of Pentacles Five of Wands The Emperor King of Cups Bottom of the decknya ada Queen of Wands Oke Virgo Sepertinya Di bulan November Fokus pada cinta Relationship Ada yang datang Kedalam kehidupan kamu Atau memang kamu sudah bertemu dengannya di bulan sebelumnya Sehingga ini isunya semakin berkembang nih Isu ini bisa saja Di antara pertemanan Kamu Udah ada satu dua orang yang tahu bahwa kamu dan dia jadian Atau Ini isu pribadi Jadi kamu kayak ngerasa Happy banget Ya Gimana rasanya jatuh cinta Rasanya pengen sering ketemu Pengen sering komunikasi Oke Dan Ini Ada kabar yang datang Informasi Pesan-pesan yang Indah untuk didengarkan Jadi pesan-pesan baik nih Yang datang ke kamu Oke Kemudian Di Bottom of the decknya ada Queen of Wands Ini energi kamu Tetapi Ini juga adalah energi seseorang yang menantikan kabar kamu Kalau ini adalah energi kamu Maka disini kamu memantau Mengamati Mengawasi seseorang Nah kalau ini bukan energi kamu Misalnya kamu merasa aktif banget Maka ini adalah energi seseorang yang pasif Dia tidak banyak menuntut dari kamu Tetapi dia menunggu sampai kamu Benar-benar bisa action Terhadapnya Dan untuk area pekerjaan juga Saya lihat disini kamu tidak bisa menolak Permintaan pimpinan Ataupun leader Ataupun bosnya kamu Karena Kamu menyadari bahwa Kamu tidak memiliki kemampuan Untuk menolak Ataupun Untuk Protes ya Jadi Apa permintaan pimpinan kamu Virgo tolong kerjain ini Kamu kerjain Virgo antarin saya kesini Ya kamu anterin Virgo belikan saya rujak Ya kamu beliin Jadi kayak Ya begitu lah Situasi kamu Saya lihat ya Dengan energi disini ada Knight of Swords Age of Cups Dan Four of Pentacles Jadi karena situasi ini Maka kamu Menyimpan strategi Diam-diam Untuk melakukan perjalanan Tetapi tergesa-gesa Dan terburu-buru Jadi kayak Tidak punya banyak waktu Gitu ya Misalnya Kamu ingin pergi Kencan Dengan pasangan kamu Karena Kamunya disini Pekerjaannya lagi Padet Kemudian kamu juga Tidak ingin diawasi Oleh seseorang Kamu menghindar Jadi kamu misterius Pergerakannya Di November ini Penuh kehati-hatian Dan kerahasiaan Dan ini Age of Cups Seorang diri Dan Knight of Swords Jadi Terburu-buru Selalu tergesa-gesa Apapun yang kamu kerjakan Pada saat itu Kalau bisa Ya pada saat itu Jadi tidak Bisa berjanji besok Atau Berapa jam kemudian Juga kamu tidak bisa Jamin waktu kamu Kapan kamu ingin Bergerak ya Saat itu juga bergerak Tetapi memang Kamu Akan ada pergerakan-pergerakan Kamu seorang diri Ya Tergesa-gesa Dikejar-kejar Waktu Dikejar-kejar Bayangan Seperti ada yang Mengawasi kamu Takut diketahui Atau Takut ditanyain Kamu lagi di mana Jadi Ini Situasi kamu Yang penuh dengan Misterius ya Untuk keuangan Disini ada Queen of Pentake Kamu stabil banget Dari area keuangan Dengan Queen of Pentake Disini menggenggam Koin Artinya Tidak ada masalah Dari area keuangan Sepanjang kamu Disiplin dalam Bekerja Maka keuangan Kamu tetap stabil Dan ada Knight of Wands Juga ya Mungkin akan ada Kerjasama baru Yang ditawarkan Oleh Seseorang Kepada kamu Ada Partnership Kemitraan baru Tetapi dengan Energy the Hermit Ya Kamu kayak Memandang lagi Kebelakang Seseorang ini Sepertinya sudah Pernah menjadi Partnership kamu Di masa sebelumnya Sehingga pada Periode ini Balikan lagi nih Atau Dia datang lagi Atau kamu datang lagi Bagaimanapun Kalian dipertemukan lagi Disini untuk Menjalin partnership Lagi di bisnis Dan ada area Keuangan juga Disini yang Terlibat Di dalam Partnership ini Oke Bisa aja Ini dia Ngajak kamu Rekanan lagi Kerjasama lagi Atau dia pernah Minta bantuan Dulunya ke kamu Kemudian dia Minta bantuan lagi Oke Kemudian Untuk Pekerjaan Kuat banget Kompetisinya Bahkan kamu Berkompetisi Dengan pimpinan Kamu sendiri Oke Atau ada Perintah pimpinan Disini kamu harus Kompetisi Kamu harus bisa Yang tadinya Prosedur Dari perusahaan Kamu Atau tempat Kamu bekerja Tidak Seperti itu Perintah pimpinan Harus seperti itu Jadi Kayaknya pimpinan Kamu mengharapkan Pemasukan yang lebih Kamu juga akan Terkait dengan Figur pemerintah Pemerintahan Figur pimpinan Oke Ada king of cups Juga Kamu deket banget Dengan pimpinan Pada periode ini Di area pekerjaan Tetapi juga disini Ada five of ones Jadi kayak Persaingan Atau Kalau dengan pimpinan Maybe nih Ada persaingan juga Misalnya Pimpinan kamu itu Tidak mau Kalau kamu itu Lebih dapat Banyak bagian Walaupun kamu yang Kerja keras Atau kamu yang Cari Klien Atau customer Atau memang Pimpinan kamu ini Membanding-bandingkan Kamu dengan yang lain Jadi ada Kompetisi kamu Dengan yang lain Yang mencoba untuk Menggantikan kamu Oke Nah kamu akan Sangat dipercaya banget Dengan pimpinan kamu Di periode November ini Sehingga Kemana-mana Pimpinan kamu ini Selalu Ngajakin kamu Atau ngabarin kamu Atau minta pendapat kamu Oke Karena disini Saya lihat Kamu seseorang yang bijak Pimpinan kamu ini Kaku Cara berpikirnya Dan sering Panik juga ya Jadi Kamunya disini Sering dimintain Tolong Atau Dimintain Nasehatnya Oke Di area pekerjaan cukup bagus Dan Sebagian Virgo juga Ada yang Berniat untuk Memulai bisnis Tetapi Persaingan cukup keras ya Jadi bisnis yang Lagi booming Ini yang saya lihat Tentu saja Kamu akan bertemu Dengan pesaing-pesaing Kalau kamu disini Melakukan bisnis yang Lagi booming Oke Ini saya lihat Dan untuk area Percintaannya Saya lihat disini Kamu kembali Kepada seseorang Yang dulunya Pernah menjalin Hubungan dengan kamu Oke Dan Sifatnya rahasia Sifatnya sangat Privacy Kamu tutup-tutupi Bahwa kamu Kembali lagi Dengan orang ini Atau memang Dulunya Kamu juga menjalin Hubungan rahasia Dengan orang ini Sehingga saat ini Ketika kamu Kembali pun dengan dia Tetap terjalin Kerahasiaan itu Dan ada momen-momen Pertemuan Momen Senyum-senyum sendiri Momen jatuh cinta Disini Dan Sering berkirim kabar Dari media Lewat udara Kita lihat situasi lain Virgo November Removing negative energy Change in Consciousness Well Wow Ada kemakmuran disini Oke Virgo Bagaimanapun Situasi kamu Dengan seseorang ini Yang Menjalin Kerahasiaan Katanya disini Kamu harus Melepaskan energi itu Karena Itu negatif Dan Kamu memang sedang Mencoba untuk itu Namun Terkadang kamu berpikir Saat Ini Kamu juga Bertemu dengan orang ini Karena kamu ingin Melepaskan energi negatif Yang ada di pikiran kamu Misalnya Penat Bosen Jenuh Di pekerjaan kamu Sehingga Satu-satunya Yang kamu rasakan Bisa nge-cleansing Itu adalah Seseorang ini Sehingga kamu Menjalin Koneksi kembali Dengan seseorang ini Tetapi Kartu ini Mengatakan Sepertinya itu negatif Karena kamu sembunyikan Entah ini tidak baik Untuk kamu Atau tidak baik Untuk dia Salah satunya Pasti ada Mendapat ketidakbaikan Dari koneksi Yang seperti ini Kalau emang ini Koneksi yang benar-benar Pasti publikasi Atau setidaknya Orang tuanya tahu Atau orang tua kamu tahu Oke Tetapi disini Benar-benar silent Dan hanya kalian Berdua yang tahu Oke Kemudian Disini ada will Kamu akan mendapatkan Kemakmuran Tetapi manfaatkan Kemakmuran kamu ini Dengan sebaik-baiknya Ini saatnya Kamu ngumpulin Kekayaan kamu Investasi ke tempat Yang aman Dan Menggunakan uang kamu Untuk hal-hal yang Bermanfaat Oke Virgo Pesan cinta Untuk Virgo Twin flames Wow Kamu terkait dengan Twin flame kamu Kembaran jiwa Itu sebabnya Kalian bertemu lagi Karena ada yang Belum selesai Antara kamu Dengan seseorang ini Dan disini Ada persahabatan Friendship katanya Memelihara Ikatan persahabatan Dalam hubungan anda Dan kehidupan cinta anda Akan meningkat Secara drastis Oke Katanya disini Kamu mungkin Sulit membedakan Virgo Perasaan kamu Kepada seseorang ini Apakah perasaan ini Cinta Sayang Butuh Atau Teman sharing Atau Sahabat Oke Karena Energinya Bercampur aduk Sebab disini Energinya Twin flame Kamu mungkin Ngerasa Dia satu Vibrasi Dengan kamu Kamu cocok Banget Dengan dia Kamu ngerasa Apa yang Kamu inginkan Itu ada Semua padanya Kemudian Kamu juga Merasa Dia memahami Kamu Bahkan Melebihi Dari orang-orang Terdekat kamu Sehingga kamu ngerasa Ya dia ini Seperti Bagian dari diri kamu Cerminan dari diri kamu Karena Twin flame Kembaran jiwa Tapi ingat Ketika kamu Dipertemukan dengan Twin flame kamu Artinya ada yang salah Di dalam kehidupan kamu Dan itulah yang harus Dibernerin dalam Koneksi twin flame Oke Menuju Awakening 2023 Ketika kamu Bertemu lagi Dengan twin flame kamu Maka K2 nantinya Akan transit Di oktober 2023 Ini adalah Siklus penyelesaian Dan semoga Pertemuan kamu Dengan twin flame kamu Kali ini bisa Menyelesaikan situasinya Apakah union Ataukah memang berpisah Pada intinya Kamu tidak bisa terlalu Berharap pada hubungan Twin flame Karena Tidak bisa ditebak Hasil akhir Dari perjalanan Twin flame Karena ini terhubung Langsung dengan universe Dengan energi alam Ketika alam Merasa membutuhkan Penyatuan kalian Maka kalian akan Persatukan Ketika alam Merasa Sudah selesai Penyatuan kalian Karena energi penyatuan Kalian sedang Tidak dibutuhkan Oleh alam Maka kalian akan Dipisahkan Masing-masing Kalian harus Menjalankan Visi Dan misi Secara terpisah Bisa aja Kamu harus Fokus dulu Ke keluarga Fokus dulu Ke bisnis Atau Fokus dulu Ke Pekerjaan Pekerjaan Kamu Karena Twin flame Itu Terkait dengan Tatanan alam Oke Baiklah Virgo Saya pikir cukup Sampai disini Untuk nonton Lanjutannya Silahkan join Membership Linknya ada Di deskripsi Video ini Khusus untuk The sun Untuk lanjutan Video ini Untuk personal Reading berbayar Nomor whatsapp Saya ada Di deskripsi Video ini Jangan lupa Di like Comment Share Video ini Ke teman-teman Kamu Ke media sosial Kamu Thank you for Watching Bye